Pernahkah Anda merasa bahwa dukungan orang-orang di sekitar kita dan persepsi mereka terhadap kita akan memberikan perubahan motivasi terhadap kita untuk berubah dan berusaha? Dan sebaliknya, bagaimana jika memberikan persepsi kepada orang lain dengan kerangka yang baik? Apakah akan merubah seseorang menjadi lebih baik daripada sebelumnya? Sebelum kita membahas lebih dalam hal ini, jangan lupa berikan support kepada channel ini agar terus berkembang dengan cara klik subscribe, like, dan komen. Hal inilah yang diteliti oleh Roberto Rosenthal yang didasari juga oleh mitologi Yunani tentang Pig Ballion Effect. Ada seorang pemahat yang bernama Pig Ballion suatu ketika dia berhasil memahat patung wanita yang teramat cantik. Sampai-sampai dia berharap kalau patung ini akan bisa dihidupkan oleh para dewa. Siang malam dia memandangi wajah patung ini. Akhirnya ketika dia kembali dari urusannya untuk pulang ke rumahnya, tiba-tiba dia menemukan ada wanita cantik di sana. Kisah Pig Ballion ini melatar belakangi Roberta Rosenthal dan Jacobson dalam Rosenthal. Ahli psikologi dari Universitas California melakukan penelitian tentang bagaimana harapan sesungguhnya dapat mempengaruhi usaha seseorang. Pada tahun 1968, Rosenthal melakukan eksperimen dengan cara memilih secara acak 20 persen siswa yang diambil dari seluruh kelas di suatu sekolah untuk dikumpulkan di satu kelas. Guru-guru yang mengajar di kelas itu diberikan persepsi bahwa kelas itu merupakan kumpulan siswa-siswa terbaik yang padahal sesungguhnya tidak. Dengan persepsi bahwa siswa-siswa di sana merupakan orang pilihan, maka guru-guru yang mengajar memiliki harapan yang tinggi dan akhirnya berpengaruh terhadap efek mengajarnya. Persiapan mengajar dilakukan dengan lebih rigid. Media dan metode yang disiapkan juga terbaik. Layanan pembelajaran dilakukan dengan semaksimal mungkin. Setelah 8 bulan berselang kemudian dikeliti kembali bahwa perilaku guru ternyata mempengaruhi performa siswa dalam belajar, yakni nilai-nilai meningkat dan motivasi yang sedemikian naik berlipat-lipat. Akhirnya bagaimana pengaruh harapan ini dinamakan Pimbalion Efek. Bagaimana Pimbalion Efek bekerja? Pertama, Our Blives. Merupakan kepercayaan kita bahwa sesuatu itu mestinya begitu. Sebagai contoh jika sebagai pelatih basket yang tiba-tiba kedatangan pemain baru, kita diberitahukan bahwa portfolio pemain ini adalah prestatif, juara nasional, memiliki banyak teknik dribble. Nah, Our Blives inilah yang mempegaruhi Our Actions pada nomor 2. Kedua, Our Actions. Merupakan tindakan kita. Jika kita meyakini bahwa pemain baru itu prestatif, maka upaya melatih kita juga pasti istimewa. Kalender latihan padat, disiplin waktu, diet ketat, sampai jadwal sparing yang tak kenal lelah. Pada akhirnya dengan konsistensi yang lebih akan berpengaruh kepada kepercayaan orang lain. Ketika, Other Blives. Orang lain yang mengetahui bagaimana dosis kesungguhan dan harapan kita, akan merasakan bagaimana tindakan kita lambat laun juga akan membawa kepada belias orang lain. Dirinya meyakini bahwa dia pasti bisa karena harapan dan kepercayaan orang lain linier dengan usaha-usaha keras mereka. Keempat, Other Actions. Setelah belias mereka terbangun bahwa dirinya juga pasti bisa, maka akan berimplikasi kepada tindakan mereka. Pemain baru ini juga akan mengeluarkan efet lebih, berlari lebih kencang, ribu bola lebih jauh, menembak lebih sering tanpa kena lelah. Karena pig balion efek ini berbentuk seperti siklus. Yang pada akhirnya aksi orang lain. Other Actions. Ini akan kembali ke kita lagi. Sekaligus mengkonfirmasi bahwa aksi orang lain yang sudah luar biasa itu benar. Sesuai dengan harapan kita di awal. Dalam dunia pendidikan, baik sebagai orang tua atau guru disadari atau tidak, kita selalu meletakkan harapan di awal. Seiring berjalannya waktu harapan itu kita uji, dan akhirnya kita validasi kebenaran atau keluputannya di ujung jalan. Maka meletakkan harapan terbaik kepada segenap siswa dalam proses pembelajaran adalah langkah paling pertama untuk membaikkan proses belajar mereka, Semoga kayuhan mereka, anak-anak kita, terus melaju lebih kencang di masa depan sehingga menjadi inspirasi terbaik untuk generasinya Kelat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan tonton video video menarik lainnya dari channel Deddy Setio.